Intro Dua tahun setelah banjir melanda ke kecamatan Andulia, kini kantor tersebut baru mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara, pasalnya setelah terendam banjir pada tahun 2019 lalu, kantor tersebut mengalami kerusakan pada bagian lantai yang menyebabkan beberapa fasilitas di dalamnya ikut mengalami kerusakan, seperti meja kursi dan lemari. Tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, yang melekat pada dana rutin kecamatan Andulia, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara telah memporsikan anggaran untuk rehabilitasi kantor kecamatan Andulia, dengan dikerjakan secara kontraktual melalui rekanan dari dua perusahaan. Adapun besaran anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp305 juta, dan anggaran tersebut melekat pada dana rutin kecamatan Andulia, yang terdiri dari pekerjaan lantai keramik sebesar Rp145 juta, pekerjaan penimbunan halaman kantor sebesar Rp110 juta, dan pembangunan garasi kendaraan sebesar Rp50 juta. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV Munggili Raya dan CV Amatoa dengan masing-masing pekerjaan dibagi menjadi dua bagian yaitu, CV Munggili Raya mengerjakan pembangunan garasi kendaraan dan lantai keramik, sedangkan CV Amatoa mengerjakan penimbunan halaman kantor. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada tanggal 31 Mei 2021, Sekretaris Camat Andulia Asnar SSIMAP, membenarkan adanya kegiatan rehabilitasi kantor camat Andulia yang dikerjakan oleh dua rekanan dari perusahaan CV yang berdomisili di Kabupaten Konawi Utara. Lebih lanjut, Asnar menyampaikan bahwa bangunan kantor camat Andulia sudah cukup berdiri, bahkan jauh sebelum dirinya bertugas di kantor tersebut, namun dirinya tidak mengetahui persis usia bangunan kantor tersebut. Jadi, kemarin waktu bangun ini tahun berapa? Tahun 2019 bangun, lantai itu 2019. Jadi, pas kapanjir ini, apa yang rusak di dalam fasilitasnya? Fasilitas ya tentunya lantai dan meja-meja kita, yang meja semua, peralatan kantor, Mungkin karena dia di atas meja, meja, apa yang namanya, penyimpin. Ketika terkena air, dia lapas belakang. Ya, ya, rapuh ya. Oke, baik. Ini kami lihat, Pak, anggaran sebanyak itu. Ini dikontraktualkan atau meleker di tanah usia atau seperti apa, Pak? Ini, ya, urus dikontraktualkan, tapi dikontraktualkan. Dari Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Andri William Firdaus SE, reporter Palapat TV melaporkan. Terima kasih. Dari Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Andri William Firdaus Se, reporter Palapat TV melaporkan. Terima kasih. Dari Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Andri William Firdaus Se, reporter Palapat TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.